assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscribe dimanapun yang berada jadi teman-teman pada kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin membagikan review saya menggunakan oli sel remula r4x ini dalam penggunaan yaitu sudah di atas 1500 ya teman-temannya ini rencanakan di atas 3000 ya ini baru pertama kali pakai dan ingin saya review saya berita kepada teman-teman di kilometer sekitar di atas 1500 rencananya ini 1500 mau saya review tapi berhubung nggak bisa kemarin 4500 dan ini saya sudah mencapai kilometer di atas 2000 dan menurut saya rasanya di mesin itu masih enak ya teman-teman untuk rasanya tidak keras rasanya tetap smooth sekali dan nyaman banget masih nyaman di kilometer segini biasanya saya itu kalau sudah pakai oli biasa itu rasanya sudah tidak enak ya di mesin rasanya sudah keras banget rasanya jadi kalau ini di atas 2000 jadi saya nyalakan dan odometer saya sudah menunjukkan dua ribuan ya jadi ini odometer saya akan saya nyalakan oke jadi odometer ini sudah berjalan di angka seri 2300 menurut saya enak-menurut masih recommended lah digunakan di kilometer segini atau di atasnya Oke rencana nanti di atas 3000 ya teman-teman karena kita baru pakai pertama kali ini saya mau cek setelah bodoh dan review rasa saya menggunakan oli ini yang kedua yaitu saya akan mengecek volumenya jadi volume di mesin Apakah sudah sudah berubah sudah menurun ataukah masih tetap ya teman-teman jadi nanti akan saya buka dan saya bagikan apa sudah menurun olinya atau belum jadi ini kita langsung aja cek di bagian bak mesinnya ya ini jadi bagian bakus kita buka seperti biasa yang itu kita lap dulu ya jadi ini kita lap kita lap dulu setelah dilap kering seperti ini sudah kering ya kita akan coba masukkan lagi oleh olinya apanya ini Oke masukkan kita buka jadi teman-teman ini adalah yang menentukan kita berani atau enggak untuk ganti oli ini setiap 3000 oleh habis dan fatal akibatnya untuk mata kita ini seberapa lihat dulu tersisa tidak menentukan sama sekali disini hal itu sama sekali olinya dikilometer 2000 ya tetap Hai bersih-bersih menunggu ada oli-menunggu 4 ya ini jadi perlu kita memperhatikan juga ya belum gerain tapi ternyata ingin ini olinya berkurang-kurangnya berbahaya jadi kita harus memperhatikan itu berarti nanti ini memang enggak bisa untuk long rainway di atasnya olinya tidak kelihatan ya mungkin jadi nanti saya akan lihat secara detailnya enggak kelihatan berhubung jadi karena alat pengukur olinya pun tidak bisa jadi saya harus kelihatannya mau enggak mau ini harus ganti poli ya untuk teman-teman yang menggunakan sel penilaian yang lihatnya untuk long rain kita harus wajib mengecek kondisi oli mesin kita secara berkala ya teman-teman oke jadi teman-teman kesimpulan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dimana berada ini niat kita menggunakan oli hari mula itu yaitu untuk mendapatkan penggunaan oli dengan kilometer yang lebih banyak dari umumnya itu oli diesel ya menanyakan lebih kental niatnya biar lebih banyak penggunaannya tapi berhubung kita cek dengan alatnya ini tidak bisa tidak olinya pun tidak sampai disitu berarti volume olinya sudah berkurang jadi selain kita niatnya seperti itu kita juga harus memperhatikan mesin kita berarti kalau berkurang mungkin memang pampir olinya sudah terlalu maksimal motor ini wabung dikasih oli yang lebih kental dari standarnya yaitu yang malu nanti kita harus juga memperhatikan jangan sampai oli kita kehabisan dan fatal akibatnya untuk mesin motor kita jadi kalau menurut saya di kilometer 2000 oli rim mula itu sangat enak oli berhubung ini habis olinya tidak sampai di apa itu alat untuk melihat volume oli pada mesin jadi olinya akan saya ganti lagi dengan limpa karena kayaknya cocok banget ini olinya oke jadi teman-teman subscriber dimanapun anda berada itu adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan bagi pengguna oli sel yang berniat untuk long drain ya perhatikan juga kondisi motor kalian ya teman-teman jangan langsung tanpa mengecek itu akan berbahaya sekali sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati